Hai teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjawab beberapa pertanyaannya dari orang yang masuk ke inbox saya tentang isu yang sampai sekarang masih cukup viral polemiknya yaitu isu tentang statement yang menyatakan sekolah Rasulullah hi fi Qur'anil Karim atau fi kitabin Karim atau fil kitabil Karim gitu Rasul berkata di dalam Alquran yang mulia gitu ya kita bukan membahas tentang orangnya atau lembaganya tetapi membahas statementnya gitu Apakah objektif atau tidak kalau kita ukur atau kita lihat secara analitis ya ayat-ayat Alquran yang sudah kita pahami selama ini balik lagi ini bukan konteksnya merespon isu tapi menjawab pertanyaan orang-orang yang ingin tahu gitu mungkin ingin belajar gitu dalam kajian ini kita juga berusaha lah menjawab itu sekemampuan kita artinya nanti kalau ada pun kekurangan atau perlu dievaluasi silahkan dipertanyakan gitu nanti kita bahas lagi lebih detail lagi gitu dan kebetulan juga disini kita angkat satu ayat sebagai salah satu dalil yang bisa dijadikan rujukan ini salah satu ya bukannya ini satu-satunya Bagaimana sih katanya kan Quran itu bukan kalam Allah tetapi Quran itu kalam Rasul di dalam Alquran sesuai Wahyu Nah sebelum terlalu jauh nanti kita bahas ayatnya ini salah satunya ini ayat surat al-6 surat ke-6 16 kita lihat dulu ada salah satu kitab kuning atau kalau kita baca berbagai banyak pendapat kita kuning itu tentang hal ini itu ada memang tiga pendapat yang saya tahu ya tiga pendapat tentang Wahyu diturunkan itu pendapat pendapat yang pertama makna dari Allah bahasanya dari malaikat Jibril jadi Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad makna bahasanya yang mengucapkan Jibril Nabi Muhammad tinggal mengikuti mengikuti bahasa dan makna itu itu pendapat yang pertama pendapat yang kedua makna dari Allah beserta bahasanya Jibril hanya menyampaikan kepada Nabi Muhammad makna beserta bahasanya itu nah pendapat yang ketiga makna dari Allah Jibril hanya menyampaikan makna kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad membahasakannya gitu jadi bahasanya dari Nabi Muhammad nah kelihatannya isu yang berkembang ini menggunakan pendapat yang ketiga gitu yaitu makna dari Allah Jibril menyampaikan makna Nabi Muhammad Muhammad lah yang membahasakannya dengan bahasa Quraish itu bahasa Arab Quraish itu nah tapi tiga pendapat yang berbeda disini semuanya sepakat semuanya itu adalah kalamullah bukan kalam Rasul gitu itu dari segi pendapat para ulama ya nah itu hanya perbandingan yang ada yang kita ketahui tapi orientasi kita ini adalah ayat-ayat mana saja yang berkenaan dengan isu tersebut yang bisa menjadi rujukan gitu untuk menjawab pertanyaan tersebut jadi lagi-lagi bukan merespon isu tetapi ada yang bertanya kita menjawab gitu kebetulan kita mengangkat ayat ini ya surat alam ini salah satunya nanti tapi nanti konteks poin yang paling utama bukan itu ya yang paling utama poinnya nanti adalah soal kemusrikan karena itu yang jauh lebih urgen untuk kita bahas dan untuk sebagai pedoman kita lah jangan sampai kita terjerembab atau terdumus dalam kemusrikan gitu balik ke masalah tadi dulu ya kita meyakini dalil yang dipakai dari pernyataan kola Rasulullah di kitabin karim dari surat al-haqqoh ayat 40 ya buka aja itu innahula kaulu rasulin karim dalilnya itu salah satunya itu innahula kaulu rasulin karim sesungguhnya dia adalah benar-benar perkataan Rasul yang mulia jadi dari situlah dianggap bahwa Al-Quran ini adalah perkataan Rasul kita lihat masalahnya disitu lakaulu rasulin disitu adalah kata majemuk kata majemuk kita sudah ketahui dua kata atau lebih yang masing-masing kata itu berbeda makna digandeng digabung menjadi satu arti mau dia dua kata atau lebih digandeng itu menjadi satu arti ini kayak nanti di hadis juga ada nih khata yukdo lahu bila ilmi famata ini nih satu kalimat tetapi dihitung sebagai satu kata atau satu arti gitu kayak Presiden Republik Indonesia banyak katanya kan itu dan dia harus kata benda kalau majemuk itu harus kata benda gak boleh kata kerja kalaupun dalam Al-Quran atau hadis itu kata kerja dia harus dibendakan dulu dengan menggunakan an ya sehingga menjadi kata benda gitu nah bicara tentang makna dalam kata majemuk itu banyak ya maknanya itu yang pertama nanti dicatat aja nih ini pencarian saya pribadi ya artinya nanti kalau memang ada kurang lebihnya bisa dievaluasi lah gitu silahkan aja nomor satu yang ke satu ini makna jenis ada atau tidak surat 55 ayat 52 ada lagi yang majemuk itu bermakna asal atau sumber tiga majemuk bermakna sifat majemuk bermakna milik majemuk bermakna tempat waktu alat perbandingan jadi ada delapan nanti silahkan dilihat lagi dicari lagi sendiri mungkin ada lagi tambahan gitu ini pencarian sementara segini yang mau kita ambilkan kalau di lakaulu rasulin karim kalau kata majemuk sebagai makna milik atau kepunyaan atau ini ya asal atau sumber jadilah tafsirannya itu tadi jadi Quran itu perkataan milik rasul Quran itu perkataan yang bersumber dari rasul alhasil nalar kita diajak kepada berarti bahasa Al-Quran itu karangan rasul ini makna secara bahasa maka itu nanti kita harus melihat secara metodologi sistematika analitika dan objektifita begitu kayak contohnya lakaulu rasulin karim terus di kalimat ayat selanjutnya itu apa bunyinya wama huwa bikoli syairin koli lama tuk minun wala bikoli kahinin jadi ada kaulu rasulin karim ada kauli syairin ada kauli kahinin menunjukkan gak kalau itu jenis itu makna itu semua majemuk gitu kaulu rasul majemuk kaulu syair majemuk kaulu kahin majemuk juga menunjukkan kalau itu jenis-jenis itu apakah sumber jenis itu bisa nanti bisa jenis atau perbandingan itu jadi ada jenis-jenis perkataan ada jenis perkataan rasul jenis perkataan penyair jenis perkataan baru di clearkan dengan kalimat terakhir kan tanzilun mirrob bilo alamin gitu bahwa kuran itu itu baru sumber itu rob bilo alamin itu ada min disitu berarti menyatakan sumbernya dari pembimbing semesta alam jadi bukannya jenis perkataan dukun bukan jenis perkataan penyair gitu tapi jenis perkataan rasul yang mulia tadi kenapa karena wama yantiku anil hawa in huwa ila wahyun yuha nah bicara rasul itu kan kita tahu kan lakot dekanalakum fi rasul illahi uswatun khasana ada pola perbuatan disitu tindakan-tindakan dan itu sudah kita bahas juga satu kebijakan yang bersumber dari Allah atau berasal dari Allah pembimbing semesta alam nah itu sedikit itu aja ya alternatif-alternatif makna-makna kata majumuk tadi jangan salah pilih lihat ayat-ayat berikutnya gitu berarti sudah bermain makna disitu maknanya berarti jenis jenis-jenis perkataan jenis-jenis bahasa gitu atau macam-macam perkataan kan kalau perkataan dukun itu kan walaupun membutuhkan juru tapsir dia tidak akan pernah jelas gitu sementara kuran itu gak begitu gitu makanya ada kata yang menafikan disitu kan ma atau la kan bukan atau tidak disitu bukan perkataan penyair kalau penyair itu kan lebih mengedepankan keindahan suaranya itu penyair atau lagunya gitu tapi kuran itu bukan jenis perkataan yang seperti itu tapi dia kalamullah tanzilun min robbil alamin dari mana kalamullah karena kalama yukalimu yukalimahullahu memang perkataan Allah firman Allah begitu nah itu ayat yang kayak tadi wama yantiku anil hawa in huwa ila wahyun yuha makana li basalin an yukalimahullahu ila wahyan jadi perkataan Allah Allah berkata-kata kepada manusia itu dengan cara salah satunya wahyu dengan mengurus rasul gitu jadi ketiga cara itu tetap sumbernya dari Allah bisa nangkep gak itu secara metodologinya gitu metode berfikirnya harus seperti itu kalau gak begitu nanti Allah punya kebijakan sendiri rasul punya kebijakan sendiri soal bahasa soal perkataan nanti kebijakan rasul sendiri jadi dua kebijakan gitu ya silahkan aja kalau mau menafsirkan begitu berarti gak metodis gak satu arah gitu satu jalur turunannya itu tanzilun itu kan turunan itu keturunan atau turunnya dari satu kebijakan dari rob begitu diperkuat dengan ini ya surat al-an'am surat ke-6 ayat 106 ya kan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari pemimbing anda ya kan ya perkaya wahyu itu makna termasuk bahasa atau perkataan rasulnya itu diwahyu ini semua berarti kalau dilihat dari ayat tadi yang kita uraikan tadi itu kan cuma menunjukkan jenis-jenisnya yang bukan jenis itu loh tapi jenis perkataan rasul itu adalah yang dari turunan pembimbing bin rob di alamin itu ini sebenarnya perlu dilang-ulang sih masalah metodologi ini kalau gak paham nanti bingung soalnya banyak ayat-ayat kalau dia gak dilihat dengan ayat-ayat yang lain dia dilihatnya secara berdiri sendiri aja bahaya penafsirannya itu ya kan itu tadi lakau perkataan rasul itu bahaya bener kan ya perkataan rasul ya perkataan rasul cuman maksudnya apakah kan kayak gini loh kayak misalnya gini rumah saya secara bahasa itu apa rumah saya rumah milik saya rumah milik saya kan pemilikan kan berarti rumah milik saya bukan sumber bukan asal kan berarti milky dia kan tapi kalau rumah saya yang merah itu berarti rumah saya itu menunjukkan sifat disitu dia bukan milik lagi disitu jadi kalau rumah saya yang di sebelah sekolah tempat berarti itu tempatnya jadi ada ada konteks lah gitu lah ya ada kontekstual dari kata majemuk itu jangan dipotong rumah saya doang menjadi maknanya milik saya alih-alih malah menafsirkannya yang menciptakan saya dan segala macem jadi bersumber saya semua nggak begitu jadi harus proporsional ya makna itu nah proporsionalitasnya pun harus dilihat dengan ayat-ayat yang lain baru kelihatan nggak bisa satu itu bahaya kalau cuma satu langsung ditafsirkan disampaikan disipulkan apalagi sudah dibantah bukan kalamullah nah udah payah juga itu kayak gitu ada lagi yang misalnya air sungai itu apa itu pemilikan itu apa itu sumber kan itu air yang bersumber dari sungai gitu jadi majemuk itu banyak banyak makna ya apalagi nanti ditopang dengan konteks nah yang menentukannya makna itu konteksnya itu bukan kata majemuk secara berdiri sendiri nanti itu bisa nangkep nggak maksud sampai situ jadi kita sebenarnya dari dulu sering melihat isu-isu ya kita sebenarnya udah tahu ini pasti permasalahan cuma satu menafsirkan ayat satu ayat langsung ditapsirkan jadi polemik dia juga kalau kita lihat ayat yang ini pertimbangan dengan pertimbangan ayat ini ayat ini terus ayat yang lain terus maksud ayat ini insya Allah nggak ada perbedaan itu lanjut lanjut ya la ilaha ilahu ilahun itu kalau di kamus al-ilahu jamangnya al-lihatun al-makbudu kalau di munjid ya munjid itu al-makbudu mutlakon yang diabdi secara tidak terikat bisa apa aja gitu bisa duit barang apapun itu bisa gitu yang diabdi ya berarti disini tidak ada yang diabdi kecuali dia dia itu merujuk ke rob anda tadi yaitu Allah tentunya dengan fungsi ajarannya wanya disini karena dia kan fungsinya alam al-quran mengajarkan al-quran dengan penurunan al-quran itulah tidak ada yang diabdi kecuali dia itu serta akrid wa akrid anil musrikina serta akrodo yukridu ikrodon artinya berpaling serta ini perintah berarti kan berpalinglah dari orang-orang yang mengikut sertakan kebijakan selain Allah gitu nah musrikun itu lagi ya poinnya itu dari tiga ropoko dulu syarikat syirkatan sebenarnya sudah menjadi bahasa Indonesia itu berserikat ya kan berserikat itu artinya itu istilahnya masih sebenarnya masih bahasa al-quran berserikat ya kan ditambahkan awalan ber aja disitu serikat itu serapan dari sirkun atau sirkatan diserap bahasa Indonesia menjadi serikat gitu ditambahkan awalan ber menjadi berserikat kalau dimurnikan bahasa Indonesia nya itu ikut serta gitu itu tiga ropoko tambahan satunya asroka ini kan yusriku isrokan mengikut sertakan jadi dia punya objek dua objek disini mengikut sertakan ini dengan ini ini udah ada nih ini objeknya udah ada di kesertakan jadi ada dua dua kebijakan selain kebijakan Allah atau selain Allah ada lagi syuroka kalau istilah pelakunya itu kalau ini kan gata bener-bener masdarnya sirkun artinya keikusertaan ini ya syarikun yang maksudnya syuroka yang ikuserta yang ikuserta itu adalah yang dikesertakan oleh si musrikun musrikun ini pakai kebijakan satu Allah tapi dia mengikut sertakan juga yang ikuserta ini dikesertakan syuroka ini ya kalau bahasa kita menjadi pentolan disini kalau satunya syarikun makanya bisa diartikan mengikut campurkan pelakunya yang musrikun ini makanya kan di ayat itu kan kebanyakan mereka itu di muka bumi adalah musrikun orang musrik karena itu tadi mengikut sertakan idola lain mengikut sertakan kebijakan lain bersama kebijakan Allah jadi Allah tetap dibawa-bawa kayak dukun kan begitu ya kita hanya berusaha kita semua kembali mudah-mudahan Allah masih dibawa-bawa kan nah itu sirkun ya nah itu kita diperintahkan untuk berpaling pertama Nabi Muhammad disini antanya kan ya kan antanya itu nah ketika ayat ini disampaikan kepada Abu Bakar Umar Aswan sebagainya berarti antanya ini termasuk yang membaca siapapun termasuk kita berarti kita juga ikut di perintah kalau merasa di perintah kapan kita bisa merasa di perintah kalau ditanya itu gimana ketika mengerti setelah mengerti kalau itu perintah dan merasa kan berarti rasa itu datang karena mengerti mengetahui gitu ya merasa gak di perintah makanya saya sering saya sering beragumetasi gini rasa itu makna gitu orang kalau gak punya rasa berarti dia gak punya makna buktikan aja ya makna itu hilang kalau ketika kita gak bisa merasakan kenapa hilang banyak penyebabnya kalau mau dicari gitu sampai sini ada pertanyaan gak simple ya menjawab pertanyaan tadi itu intinya kalau bicara tentang isu yang beredar bahwa Quran itu bukan kalam Allah tetapi kalam Rasul walaupun ada embel-embelnya kalam Rasul yang berasal dari wahyu Allah tadi itu buat kita saya pribadi lah itu blur statement yang blur kok kayak-kayak dua kebijakan kok kayak-kayak Nabi Muhammad itu ngarang sendiri bahasanya gitu ya mulai-mulai itu hanya kepleset lah gitu tapi kita disini perlu klarifikasi supaya lurus bahwa itu kalau misalnya maknanya adalah Nabi Muhammad itu mengarang-ngarang bahasanya disini perlu kita luruskan bukan begitu maksudnya begitu bahwa semua itu tan zilun min robil alamin bukan jenis perkataan dukun bukan jenis perkataan penyair tapi jenis perkataan rasul yang wama yantiku'an ilhawa in wailah wahyun yuha al-karim rasulin karim dimana posisi rasul fungsinya sebagai uswatun hasanah semua itu kebijakan dari Allah yaitulah cara Allah berkata-kata kepada manusia ini kan maka nalibasarin an yukalimahullohu ilah wahyan min waro'ih hijabin awyur sila rasulan salah satunya kan wahyu kalian diutus rasul juga kan gitu semua tetap Allah begitu jangan katakan kita ini pencipta sesuatu sementara kita hanya memindahkan sesuai konsep yang diajarkan oleh sang pencipta yang sebenarnya kita hanya memindahkan sesuai konsep yang sebenarnya sudah ada jangan katakan kita itu pencipta kalau mau metodis itu berpikirnya begitu jadi nanti nggak ada banyak kebijakan cukup satu aja kebijakannya kita hanya pelaksananya gitu pelaksana perkataan maupun perbuatan nanti nanti ada yang menafsir pas itu berarti kita ini robot dong iya robot ilmu makanya kan diambil alih oleh yahudi dibikin robot idenya diganti protokolnya mekanisme diganti oleh mereka kemauan mereka sendiri kan jadilah robot emang dari situ ilmunya seharusnya itu kebijakan Allah mekanismenya menurut rosul dan seterusnya tatan nihid menurut islam diambil alih kedaulatan itu menjadi menurut protokol mereka kebijakan mereka semua ujung-ujungnya kita ini nggak ngerti lagi yang begini nggak dipakai lagi itu yang terjadi kalau kita bongkar abis zaman sekarang seperti itu pengambil alihan pengambil alihan kebijakan Allah begitu luar biasa ya termasuk handphone itu handphone itu jadi rob sekarang itu jadi ilahun coba aja buktikan anak kita megang handphone kita ambil marah dia hidup mati itu di handphone itu lah jadi bukan Allahusomat handphone nusomat tergantung handphone kita aja dibuat begitu sekarang luar biasa itu tapi kan kita nih anggapnya kan itu kan teknologi berjalan dari dulu kan memang berproses dia memang didesain seperti itu itu terencana itu bukannya tanpa sebab tanpa perencanaan yang matang memang harus terjadi sekarang ini itu adalah sudah direncanakan sejak dulu kalau gak ada pertanyaan kita beralih ke latihan day